Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel AD Review Video kali ini saya mau ngebahas sebuah webcam yang punya gimbal ya Nah ini namanya si Opsbot Tiny Sebuah AIPTZ webcam Jadi webcam ini tuh bisa panning, tilting dan juga zoom Saya nyobain ini tuh karena ada aja netizen yang teliti banget guys Ngomentarin webcam saya yang katanya tuh noob gak Gak sesuai sama PC-nya Makanya saya nyobain Opsbot Tiny ini Penasaran? Yuk langsung aja kita unboxing Jadi gambar boxnya seperti ini guys Dia punya warna putih tertulis Opsbot di bagian atas Dan di tengahnya ini ada gambar webcamnya Samping kanan kiri tertulis Opsbot Tiny Bagian atas ada logo Opsbot Dan di belakang ini ada spek unggulannya nih ya Jadi dia punya AI tracking Terus gesture control Bisa ngerekam 1080p Full HD Dan dia punya 2 axis gimbal Oke lanjut langsung aja kita buka ya Nah pertama disini kita langsung disambut sama kameranya Nah jadi seperti ini kameranya guys Cukup gede ternyata ya Di bagian tengahnya sini tuh ada kameranya guys Ini gimbalnya ya dia 2 axis Disini ada logo Opsbot Disini tuh ada lampu indikator kamera Terus ada mic Untuk bagian bawah ini ada screw Untuk ke tripod dan disini tuh magnet guys Jadi kita juga nanti dapet magnet Biar kita bisa tempelin disini ya Jadi nanti ada stand magnetnya disini Oke lanjut kita coba buka ya Kita lihat seperti apa stand magnetnya Nah disini nih stand magnetnya ya Kecil jadi ini bisa kita taruh di bagian atas Laptop Nah seperti ini Dan ini kita bisa tempelin aja Nah Keren Lanjut disini kita juga dapet Kabel data USB type C Ini untuk power Sekaligus untuk menghubungkan ke PC Atau laptop kamu ya Dan di bagian bawah Ini kita dapet buku panduannya guys Buku panduan dan juga kartu garansi Nah untuk settingnya bisa di magnetic standnya tadi Atau bisa juga di tripod seperti ini Terus kita juga download untuk softwarenya di website resminya Opsbot Dengan software ini kita tuh bisa atur pergerakan gimbalnya secara manual Juga bisa set untuk tracking ya Atau untuk zoom Maksimal zoomnya ini 2 kali Ada setting juga untuk update software Terus untuk set gesture Atau ada juga untuk set konfigurasi video Biar gak begitu flat Bisa atur brightness Kontras dan lainnya Oke ini adalah hasil rekaman dari Opsbot mini Dan ini saya pakai mic bawaan Opsbot mini ini ya Untuk suaranya saya bilang cukup lumayan Cuman kalau untuk keperluan yang lebih profesional Lebih baik sih pakai mic secara terpisah Kalau untuk videonya ini saya lihat detailnya udah cukup ya Untuk resolusinya udah oke Jadi kalau untuk online class ini udah memenuhi banget Jadi misalnya untuk ngebaca tulisan seperti ini tuh masih jelas banget guys Dan ini adalah spek dan fitur dari Opsbot tiny ini Oke lanjut saya coba tes gesture nya Untuk gesture ini untuk non aktif atau aktifin mode follow nya Jadi dia akan nge follow ya Samping kanan, kiri, atas, bawah Dan untuk tracking nya dia responsif Tapi gerakannya tuh alus guys Jadi kayak natural gitu ngikutinya Asik Kalau untuk gesture L seperti ini Ini untuk zoom 2 kali ya Ini untuk ngejelasin sesuatu Jadi cocok nih untuk kelas online Terutama pengajarnya Untuk gesture nya juga responsif Dan dia juga bisa tangan kanan atau tangan kiri Nah yang keren juga dia ini di performa low light nya Jadi ini saya bandingin pakai webcam biasa ya Pertama ini dengan lampu Terus ini dengan lampu monitor aja Dan ini tanpa penerangan sama sekali Jadi keliatan ya bedanya Nggak perlu lighting khusus Lampu biasa aja juga udah cukup Kalau untuk harganya ini sekitar 3 jutaan guys Dan saya bilang worth it Soalnya kalau merek Logitech yang PTZ juga Harganya tuh 10 jutaan cuy Cuma emang ya Ini tuh ada kekurangannya juga Pertama dia nggak ada remote nya Ya untungnya sih gesture nya responsif ya Saat saya cobain Dan terus ini juga nggak bisa pakai wifi Jadi harus pakai USB kabel Ini menurut saya kurang simple Dan nggak ada juga tombol power Jadi harus cabut USB nya Kalau mau non aktifin webcam ini Buat kalian yang berminat sama webcam ini Bisa langsung cek link yang ada di deskripsi video ini Sekian dari saya Adi Terima kasih buat kalian yang udah nonton Video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax